Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah Alhamdulillah atas nikmatmu Ya fadilahmu Karamahmu ya Allah Rizkimu juga ya Allah Masya Allah Alhamdulillah Semoga senantiasa terus Istiqamah ini keberkahannya ini Amin ya Rabbilalamin Amin Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Hari ini teman-teman Pemirsa Gus Nur 13 Oficial Dan AK Ahmad Khosinuddin Channel ya Hari ini kita lagi berada di Bekasi Kita acara Syafar Selama 4 hari ke depan Bedah rumah Syafar Ketemu dengan pejuang Islam Sastrawan Islam Lawyer Islam Yang satu-satunya di seluruh dunia Yang berani gugat DPR dan Presiden Gak ada di dunia Lawyer gugat Presiden itu gak ada Kecuali di Indonesia Indonesia kok dilawan Terus kemarin saya sempat lihat di Youtube Beliau sama Bang Egy marah Gara-gara Apa sempat tegang sama hakimnya itu Keren itu Oke langsung kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sama nopaku Hose Eh ya Kolem 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 Kemarin gimana Saya lihat sekilas itu Hakimnya Itu kasus jeneng Eko kasus jenengan itu nuntut DPR sama Presiden ya Bukan Jokowi ya Presiden ya maksudnya ya Iya Presiden Jokowi Oke Terus Saya denger selentingan sampai ganti jaksa Ganti hakim Tiga kali apa dua kali itu Kenapa mas Amat Itu saya yang tidak tahu Sampai hari ini kita di TPUA itu gak tahu Karena di perkara 266 itu kan Kita gugat Presiden Jokowi Tuntutannya agar mundur Kenapa Karena banyak kebohongan Kenapa Karena kebohongan itu tercelah Kenapa Karena tercelah di pasal 7A itu termasuk Sebab bisa diberhentikan Daripada diberhentikan ya Minta mundur Karena Kita melakukan perbuatan lawan hukum Di tengah perjalanan tanggal 11 Oktober itu diganti majelis hakimnya Tiga-tiganya lho Gus Gua ganti semua Alasannya mutasi Saya gak tahu Nah kemarin itu Hakim penggantinya memutus Memang sudah waktunya putus atau memang belum Tapi diputus gitu Gimana Ya memang sudah waktunya dari sisi eksepsi Kalau dalam gugatan itu ada eksepsi Ada pokok perkara Eksepsi itu Biasanya lawan Meminta hakim untuk tidak melanjutkan persidangan Aku tamat deksaman ya Ya Dianggap tidak punya kewenangan Di DPR begitu kita Di eksepsi Ya dikalahkan Nah karena di presideni kita Kalau kita dikalahkan lagi Pak Gaiji intercept kemarin Ini sebenarnya kita mau kalah atau menang Kalau memang mau kalah Ya sudah katakan saja kalah Dikalahkan Gak usah kita menutupi lama Begitu Terus emosi ya Ya hakim emosi Terus terakhir Bang Gaiji katakan Wati-hati Bahaya azab Allah itu Silahkan Gebrak meja Itu yang membuat kita semuanya marah Berani sekali hakim itu Pertama dia berani marah itu Sudah keliru Hakim kok marah-marah Kedua Gebrak meja Gus di pengadilan itu hakim punya apa Palu Palu itu fungsinya memimpin persidangan itu pakai palu Membuka sidang pakai palu Men-scor sidang pakai palu Memutus perkara pakai palu Menertibkan peserta persidangan Tok-tok-tok pakai palu Sudah-sudah tolong Solong-tolong ya Jangan rame ya Nah ini kok gebrak pakai tangan Pakai tangan ya Nah ini sudah melanggar Kode etik Dan kita pertimbangkan dua hal Tadi saya diskusi dengan Tim TPUA Ada dua hal yang kita pertimbangkan Yang pertama Pelanggaran kode etik hakimnya Kita mau bawa ke komisi judicial Kedua dugaan pelanggaran bidananya Karena kalau Pelanggaran bidana itu tidak bisa Dilindungi dengan Imunitas sebagai hakim Karena tidak ada perintah dari undang-undang Hakim mengadili perkara Sambil melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia menyatakan Silahkan Padahal sudah diingatkan Hati-hati azab Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan sambil Mengebrak meja Ini berarti melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini penodaan agama Videonya ada kan Ada lengkap Udah viral dimana-mana Nanti tampilkan ya Ya boleh ya Nanti Kalau menurut saya Berarti ano itu mas Memang sudah dari Kolbu Dari sononya Apa Mata rantai jiwa dia Dengan langit itu Memang gak sinkron Berarti Udah ada Ada bibit salah Ya Akhlak salah Bibit salah Moral salah Kejiwaan dan Psikologis Atau suasana batin Yang memang Bertentangan dengan hati nuraninya dia Jadi Sampai ngebrak Sama tangan Itu memang sudah Itu mencerminkan bahwa Ada aura jahat Diduga ada aura jahat Ya ada Pemufakatan Konspirasi jahat Dia dan siapa Padahal kalau saya lihat itu Orangnya relatif Halus loh sebenarnya Oh dia sebelumnya ngaku Alumni UGM Jumjah kan ya halus Saya lupa namanya Karena majelis hakim yang kedua itu Gantian baru kan Tapi begitu Tapi dia sudah terlihat Wajah dia itu tegang Ketika mau mulai Betul Jadi dia tahu ini perkara besar Terkait penguasa Jadi Pak Ahmad Mas Ahmad ini Tergabung di dalam TPUA Tim pembela Ulama dan aktivis Dan beliau dengan Bang Egi dan teman-temannya Itu mewakili rakyat ya Prinsipalnya itu Rakyat menggugat Presiden dan DPR Bahwa Sebenarnya sederhana Habib Rizik di penjara 4 tahun Kan gara-gara dia bilang Beliau bilang Aku sehat Dianggap gusta Habib Rizik itu kan Diwawancara sama wartawan Kurang lebihnya gitu kan Gimana kondisinya Habib Alhamdulillah Aku sehat Itu di mata rezim Salah Dan itu 4 tahun penjaranya Fondisnya Nah sekarang bagaimana dengan Presiden Jokowi ya Dengan politikus-politikus lainnya Kira-kira Apa gak pernah bohong Yang lebih sadis dari Habib Rizik Bohongnya Gitu kan Kurang lebih seperti itu Gitu ya Mas Ahmad ya Iya dan Maaf-maaf Gus Maaf-maaf Dan kita itu sebenarnya Gak minta Presiden Di penjara Gak lah Karena bagaimana Bukan Presiden itu Kepala negara Sekaligus Kepala Pemerintahan Wirang juga lah Lihat Presiden sendiri Di penjara Cukup mundur Konstruksinya kan Dia melakukan perbuatan Wala hukum Apa Bohong Kategorinya apa Tercelah Nah tercelahnya ini Kita sudah minta Fatwa KMUI Saya mau tanya KMUI Apakah bohong itu Sunnah Wajib Makru Atau haram Dan gak sekali Bohongnya Lah Yang terdata 60 Dan terakhir itu kan Dia bohong terkait Kereta cepat Di PPRS nomor 107 2015 Itu PPRS menyatakan Tidak pakai APBN APBN Ternyata Di PPRS 93 2021 Direvisi sekarang Pakai APBN Dari 6 miliar Dolar Naik 8 miliar Dolar 2 miliar Dolar Tergos itu Orang kita Itu yang dipakai Saya kalau Jadi ingat Data-data lama Mas Kalau gini Data-data lama 7 tahun yang lalu Kan Gak rangkap jabatan Rangkap jabatan Dimana-mana Saya gak mikir Copras Gak mikir Capres Capres Minta 3 periode Jadi gini loh Saudaraku Kalau ada rakyat Yang berpikir Kritis Dan cerdas Seperti ini Jangan lantas Dianggap Musuh negara Teroris Radikal Jangan Ini juga Bukan tanpa resiko Ngomong gini Beliau sudah Nginep semalam Juga di Baris Krim Semalam Aku 10 bulan Bukan tanpa resiko Dan apa Kalau Anda mau Kita diem Sebenarnya lebih enak Ngapain ngurusin Tapi Saya kok merasa Tetap tidak enak Khus Diem Itu yang membuat Saya itu harus bicara Harus menulis Harus diskusi Kenapa Ya sikap Batin kita itu Ya Betul Tegang Lihat kondisi Kahanan Orang-orang itu Diem Karena dia Tidak bisa melakukan Apapun Kalau kita Tahu Pisah ngomong Kok tidak melakukan Apapun Kan gelisah Apalagi ada Perintah Sari Da'wah Kan jelas Dan Hendaklah ada Segolongan umat Di antara kita Ini umat Islam Yang Menyeru kepada Al-Ma'ruf Al-Ma'ruf itu Hia Islam Dan Orang yang beruntung Itu adalah orang Yang beriman Amar-Ma'ruf 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 Itu baru disebut Orang yang Muflihum Beruntung Menang Tapi kalau kita Melihat kemungkaran Dia Keok Pecundang Bukan menang Dan ini juga Kan untuk Anak cucumu Juga Ya kan Ya paling Tidak untuk Anak cucumu Atau paling tidak Untuk mengimbangi Eksekusi alam Yang tidak Diinginkan Saya ingat Saya ingat Teori jenengan Hukum Audit Alam Nah itu gimana Itu Bisa gak Akhirnya ini audit Alam Karena audit Hukum Sudah gak Mampu Sangat-sangat Bisa Kan banyak Sudah Saudara Terdakwa Terbukti Bersalah Melanggar Hukum Ini Pasal ini Saudara Dukum Mati Tok Tok Ternyata 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 Besok Akimnya Mati Kan Itu kan Eksekusi alam Setruk Macam-macam Dan saya punya Iman begini Mas Ahmad Kalau KPK itu Mengaudit BPK Audit Kan data 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 lah Tapi kalau audit Alam ini Lebih Sensornya itu Satu juta Lebih canggih Ketajamannya Bukan hanya Wajahmu yang bisa Diaudit Bahkan Detak jantungmu Ya kan Bahkan Ritme Irama Hatimu Diaudit Sama alam Kebaca Saking Tajum Sensornya Semar kemarin Hakim Gebrak meja Misalkan Sama tangannya Itu kan Itu alam Langsung Merekam Mengaudit Apa yang Melatar belakangi Jiwa Apa yang Melatar belakangi Dia Menggebrak Itu Itu kena Semua Itu audit Alam Seperti itu Lebih tajam Lebih canggih Sensornya itu Lebih peka Lebih detail Dan eksekusinya Juga Lebih adil Gitu Insya Allah Lebih seimbang Saya sebenarnya khawatir Kalau eksekusi itu Terjadi Misalkan Terjadi musibah Apa Itu kan Banyak terjadi Karena begini ya Kita itu kan Pengennya Memperbaiki Tapi kalau Orang yang diperbaiki Tidak mau Dan ada Audit alam Tadi Ya kita Sudah gugur Kewajiban Betul Betul Kan Di Apa itu Selalu Al-Anfal Ayat 25 Atau 30 Di cek Itu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wattaku Fitnatal Latusi Yang di bawah Yang di bawah Ngambil air ke atas Terus kepikiran Ngapain ke atas Di bawah ini air Membolongi kapal Melubangi kapal Ya sudah Yang atas Diam saja Alah bukan urusan kita Di atas Dan tenggelam kapal itu Ya semua Bukan hanya Yang bolongi kapal Tadi Ya akhirnya Ya kalau memang Itu terjadi Mas Ahmad Ya sudah Kita kembali Ke rumus Semula Bentuk mati Boleh sama Cara mati Boleh sama Sama-sama Sama-sama dihantam Tsunami Misalkan Sama-sama dihantam Banjir Bahkan mungkin Jasad kita Boleh ditemukan Sedang bersanding Dengan kaum Komunafik Ya masalah Bentuk mati Boleh sama Tetapi Insya Allah Di depan Allah Derajat kita Tidak sama Gitu mas Ahmad Ini Ahmad Ghazinuddin Ini Abu Janda Jajar Jangan sampai Dihadapan Allah Amin-amin Jangan baik Maksudnya Dihadapan Allah Kan belum Sama-sama Ya mas Kita mau bahas Apa ini Ini Soal PCR Yang di tengah Pandemi Bisnis Semestinya Kan ada Empati Dari penguasa Ikut prihatin Bahkan Harusnya berbelah Sungkawa Karena kan sudah 4 juta lebih Infeksi COVID Yang meninggal Di atas 140 Bahkan hampir 150 ribu Kok kita Dengan kabar Ada menteri Bahkan menteri Koordinator Dan menteri BUMN Mainan bisnis PCR PCR Good day Itu Terus dia ngomong Aku gak ngambil Untung Seperapun Kira-kira Percaya gak Dengan Demi Allah Gak percaya Oh Wallahi Gak percaya Itu yang Dubus Gedobos Dusta Kira-kira Menteri Atau Kita Lihat Nanti Matinya Seperti Apa Kan Gak lama Lagi Mati Mas Iya Gak lama Kan Apa itu Ayat Asal Jada Ayat 5 Seribu Tahun Di dunia Durasinya Perbedaannya Selisihnya Dengan Di akhirat Itu Satu hari Banding Seribu Tahun Jadi Kalau Mas Ahmad Di dunia Umur Seribu Tahun Itu Dihadapan Allah Cuma Satu hari Mas 24 Jam Gitu Asal Jada Ayat 5 Kalau Berarti Kalau Mas Ahmad Ini Seribu Tahun Itu Dihadapan Allah Cuma 24 Jam Kalau Mas Ahmad Di dunia Hidupnya 500 Tahun Dihadapan Allah 12 Jam Gitu Mas Kalau Mas Ahmad Hidup di dunia Ini Sekitar 250 Tahun Berarti Dihadapan Allah Dibagi 2 Berarti 6 Jam Gitu Kalau Rasulullah Itu 63 Tahun Itu Dihadapan Allah Cuma Satu Jam Setengah Gitu Jadi Yang Gedabrus Yang Carpak Yang Ngolpok Yang Tukang Bohong Tadi Kita Lihat Umurnya Sekarang Berapa Itu Dihadapan Tidak ngomong Apapun Padahal Banyak Yang Gara-gara KKN Sudah Kita Sederhanakan Aja Disamping Itu Kelebihan Dan Kekurangan Manusia Pasti Ada Tapi Intinya 32 Tahun Memimpin Dilensirkan Hanya Gara-gara KKN KKN Itu Apa Kolusi Korupsi Nepotis Korupsi Sudah Jelas Kolusi Apa Kolusi Tergal Nepotis Yang Ngambil Sudara Sudara Morot Menantung Mertua Ibar Sepupu Sampai Pak Harto Lengser Sekarang Silahkan Saya mau Bertanya Sama Mas Hamad Dan Sama Kalian Semua Termasuk Bazar Jawaban Pertanyaanku Ini Ayu Sama Quran Bila Perlu Siapapun Boleh Jawab Pertanyaan Ini Pak Harto Lengser Gara-gara KKN Saya Tanya Tolong Dijawab Mas Hamad Semua Yang ada Disini Jawaban Kalau Jawaban Dibuat Kamu Diazab Sama Allah Sekarang Kira-kira Ada Ada Gak KKN Sama Sama Sik Pak Harto Dilansirkan Gara-gara KKN Pertanyaannya Sekarang Ada Gak KKN Kalau Sama Nanya Ke Saya Demu Allah Lebih Parah Dari Pak Harto Kalau Sama Nanya Ke Saya Jadi Kita Lihat Gimana Lebih Parah Mas Mertua Menantu Ada Sepupu Ipar Ada Anak Mantu Ada Besan Besan Ada Lebih Parah Pak Harto Sak 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 Bejat Bejat Nya Kan Ini 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 Rakyat Miskin Darah Rakyat Nggak Tego Mas Ada Gitu Mas Ini Letak Serdok Darah Mati Rakyat Mas Ada Gitu Sik Tak Subsidi Silah Tak Korupsi Yang Lain Dulu Korupsi Sekarang Kan Enggak Mas Udah Nggak Ada Darah Nanah Dicucuk Udah Nggak Ada Nanah Keringet Pun Dihisap Nggak Punya Keringet Itu Air Mata Pun Disedot Udah Tinggal Tulang Tulang Kita Pun Mas Dikerakoti Ya Mas Bayang Noyki Ya Allah Ya Apa Mas Anak Istrinya Gimana Ya Mas Kita Tidak Bisa Mengukur Orang Dengan Sikap Batin Kita Karena Psikologi Orang Beda Dengan Kita Maka Saya Berulang Lali Ke Kawan Kawan Itu Jangan Berusaha Berempati Oh Orang Itu Kira 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 Saya Kita Ini Orang Beriman Maka Ada Wolas AC Rasa Sabar Anda Pasor Termasuk Hander Bani Termasuk Ngerti Kondisi Kahanan Orang Kalau Mereka Ibaratnya Kalau Kita Mahalal Haram Mana Kalau Mereka Hantam Semua Tidak Peduli Dugaan Kuat Empati Rasa Yang Kita Milih Tidak Ada Mereka Dicabut Betul Si Raja Tega Dan Ayat Serta Yat Kita Kembali Ke Syariat Mas Ya Orang Kalau Kebanyakan Makan Uang Haram Subhat Apalagi Sampai Haram Kan Bisa Mati Hati Keras Berkarat Jadi Tidak Ada Tega Empati Simpati Tidak Pasian Kalau Ada Orang Empati Sudah Pasti Memang Sandiwara Jadi Saya Juga Heran Sampai Hari Ini Kan Itu 140 Ribu Lebih Kok Tidak Ada Rasa Prihatin Sebagai Bangsa Kita Baru Saja Kena Pandemi Menurut Catatan Ada 140 Lebih Sepertinya Kalau Saya Kepala Negara Saya Sebagai Pemimpin Kepala Negara Dari Negeri Ini Pertama Kali Tentu Terlepas Dengan Apa Yang Kami Ikhtiarkan Untuk Menanggulangi Saya Tetap Menyatakan Prihatin Dan Ikut Berbela Sungkawa Mudah Mudahan Keluarga Yang Ditinggalkan Diberi Kesabaran Dan Mudah Mudahan Kematian Ini Sebagaimana Keyakinan Agidah Islam Sahid Karena Sahid Kan Narasinya Enggak Malah Kemarin Sombong Berhasil Menanggulangi Pandemi Kalau Kalau Menurut saya Kan Boleh Ngomong Ini Negara Demokrasi Ini Bukan Terus Makar Kalau Menurut saya Negara Kita Ini Tidak Ada Kepala Negaranya Mas Tidak Tau Ada Pemimpin Uli Lamri Ada Kalau Anda Tanya Ke Saya Tidak Ada Kalau Ada Uli Lamri Nya Kan Tidak Begini Itu Ada Yang Biasanya Pake Baju Putih Dia Kan Nanya Robot Kan Ada Remote Dia Jangan Kan Mikir Negara Mikir Dirinya Sendiri Dia Juga Tidak Sadar Dia Sadarnya Kalau Tidak Ada Orang Sendirian Di Rumahnya Baru Dia Sadar Tapi Kalau Sudah Di luar Dia Tidak Sadar Kalau Dia Tidak Sadar Monol Ibarat Misalkan Misalkan Sopo Misalkan Mas Ahmad Presiden Indonesia Ahmad Ahmad Itu Kan Hanya Fisiknya Tapi Hakikatnya Bukan Oh Ahmad Itu Sendiri Aja Yang Sadar Kad Dia Ahmad Loh Tidak Mas Jadi Kita Ini Tidak Punya Pemimpin Gitu Sekarang Gus Saya Mau Tanya Ukuran Ada Pemimpin Apa Kalau Menurut Rakyat sama rakyat Gemari pahlawan jinawi Ya walaupun Terus miskin itu standar Tapi minimal kan Gak ada seperti ini Carut-marut hukum, budaya, ekonomi Setiap hari ribut Umat sama umat, ormas sama ormas Agama sama agama, budaya Ribut tiap hari Terus di sisi lain ada orang Seperti memang gak ada pemimpin Gak ada, memang berantem terus Ya Allahu Akbar Dia sendiri juga gak paham Kalau dia pemimpin Dari rambut sampai ke kakinya itu bukan dia Ada orang lain yang mengendalikan Makanya gak bisa, kalau langsar satu Langsar semua Memang kemudian ada Istilah yang hari ini kan Ramai dibincangkan masyarakat Oligarki Oligarki itu kumpulan para pemodal Militer, pengusaha yang kuat Yang sebenarnya mereka ini yang Mengendalikan Pemerintahan Maka sebenarnya dalam sistem demokrasi itu Yang dilayani bukan rakyat lagi Tapi oligarki ini Nah ini yang sulit memang kita harus pikirkan Bagaimana memutus rantai oligarki ini Ya kalau nanya ke saya Udah gak ada konsep rumus Formula yang bisa ngobat ini gak ada Kecuali alam gitu Allah gitu mas Kemarin saya dikirimi dua video mas Saya gak tahu itu sebenarnya video lama mungkin Tapi ya Kalau dikompilasikan relevan Ada beberapa brimob Bersihkan kelenteng Oh iya iya Bersih-bersih kelenteng gitu Di sisi lain ada brimob yang Saksepatu-sepatunya masuk masjid Gitu kan Ngunjok-nunjok masjid sama sepatunya Kan ini sudah Nilai peradaban yang sudah Gak ada nilainya gitu loh mas Emang gak marah bagaimana Alhamdulillah ini gitu loh mas Kan ada videonya itu mas Ada Oke jadi bisnis VCR ya Iya Mereka Mengambil untung di tengah Rakyat susah di tengah pandemi Dan gede itu bisnis itu Dan Dan pandeminya sendiri Jangan-jangan juga Buatan juga Kan repot mas Gimana mas Saya sih begini guys Kalau pandemi ada Ya kita percaya Karena putihnya Orang-orang dekat kita juga Adanya di korban Betul Cuman penanggulangan pandeminya ini Yang saya Oke Tidak percaya Oke Karena ada Satu sisi menggunakan Pertimbangan medis Iya kondisi medisnya itu ada Tapi di sisi lain Pertimbangan medis itu Dimanfaatkan Untuk bisnis Nah itu yang saya jengkel disitu Oke Covidnya ada Tetapi Penanganannya Konspirasinya Bisnisnya Politiknya Itu yang lebih banyak Yang lebih banyak Daripada covid itu sendiri Sebenarnya Kalau covid itu Dikelola dengan baik Amanah ya Sesuai jalan yang lurus Mungkin yang mati sebulung Ya Umpama ya Cuman karena dibikin seperti ini Harinya mati seribu Mungkin analisanya Karena kalau seribu kan Tes PCRnya lebih banyak Lebih banyak Tagangannya lebih laris Lebih banyak Untungnya lebih banyak Ya apa mati ini gue mas Ya gak tau saya Karena saya tidak bisa Merasakan Sikap batin orang yang Seperti itu Sekali lagi Kita gak bisa Mengasumisikan orang yang Seperti itu Seperti kita yang ada Rasa walas asih Gak tegel Kan kalau kita kan Gak tegel Kadang ada orang Beli saja Kalau kita posisi Jualan itu Kasih-kasih Gak laku Tapi dia kelaper Tapi kita kasih juga kan Gak tegel Tapi orang kayak gini Enggak Makanya saya gak bisa Mendeskripsikan mereka Itu seperti apa Kalau di Al-Quran itu kan Ada istilahnya Kal'an ambal hum al-dol Itu kan Baik dari sisi Sariad dia gak mau Kebenaran gak mau Termasuk sikap Dia geragasnya itu ya Lebih geragas Daripada Binatang ternak Tapi gini mas Oke mengerucut ya Jadi Sekedar Ini sekedar Analisa Apa sekedar Wacana Silahkan Barangkali ada yang nonton Resap-resap Pono Dewi lah ya Setahu saya Kalau terlalu banyak Makan uang haram Apalagi Haramnya itu Di atas Penderitaan rakyat Haramnya itu Ada hak orang miskin Yang diambil Terus dikasihkan Anaknya Dikasihkan istrinya Itu ya Coba lihat Siapa yang merasakan Rumah tangganya Sudah dicabut berkahnya Anaknya pinter Bibit bobotnya Keren mas Tapi karena uang haram Yang masuk Sehingga anaknya Narkoba Anaknya mati Telanjang Mati kecelakaan Pokoknya matinya Hina lah Disuruh ngaji Gak bisa Sholat gak bisa Karena memang Sulit Nerima hidayah Nur itu sulit Itu anaknya ya Terus ada lagi Jangan-jangan istrinya Yang selingkuh sama Supirnya Misalkan Salah satu Tanda-tanda Kita gak sebut Namanya Tapi siapa tahu Nonton Nah Coba Suami Gagah Pejabat Bahkan mungkin Sekelas menteri Duitnya miliaran Tapi istrinya Tidur sama supirnya Misalkan ya Sampai serendah itu Nilai Karena memang Yang dikasihkan tuh Ke istrinya tuh Wah haram terus Ada darah Air mata Geringat rakyat Dijajalkan ke istrinya Sehingga Sakinamawadawarohma Di dalam Jiwa istrinya Sudah gak ada Dicabut ya Dicabut Kelemahan Kelembutan Kesetiaan Ketulusan Kehangatan Itu udah Nilai-nilai fitrah Seorang wanita Dicabut Sehingga bisa-bisanya Dia tidur sama supirnya Karena Apa artinya Jabatan Setinggi langit Kalau istri tidur sama supir Walaupun Mungkin TV gak ngeliput Kalau istri Ditiduri atasan Masih mending lah ya Terparik sama atasannya Lebih gede Lebih gagah Sama supir ya Tidak menutup kemungkinan Itu yang dua ya Atau mungkin sekarang Jangan-jangan Jamnya mahal Safari-nya Keren Mobil dinasnya mewah Tapi impoten mas Waduh ngeri Sudah lima bulan Setahun Gak bisa kumpul Sama istrinya Gak bisa ngasih Nafkah batin Sama istrinya Cuman bisa batin ya Kan karena Dicabut keberkanya tadi Ada nih hayo Pasti ada Yang nguntal-nguntal Duit rakyat itu Maka rakyat tenang aja Gitu Rakyat ini Setelah terima yang pantung Pasti ada audit alam Di TV gak agak ngomong Pejabat Ya kan turun Dibukain pintu Sama orang Pintu mobilnya Sudah ada yang bukain Tapi impoten mas Lemah sawat Ayo Udah gitu Pasti larinya ke dukun mas Menyembuhkan Dan orang seperti ini Tambah Tambah bingung Mau berobat Malu Malu Aib Ya kan Harus dokter pribadi Banyak seperti itu Apa artinya Nah Yang lebih Yang lebih memperhatinkan lagi Mereka gak sadar Kalau itu azab Nah itu saya nganggil mas Bujo sudah ditiduri sopir Dia sendiri sudah impoten Anak sudah akhlaknya Gak terurus Bahkan dia gak sadar Bedirnya udah mulai Peret-peret Dia udah mulai setruk Nggak sadar Ini yang lebih parah mas Ya apa kira-kira Nah Ya udah Kita tinggal nonton aja mas Gitu loh Sebenarnya kan Kalau kita kembalikan Ke konsep dakwahan Di antara bentuk Kasih sayangnya Rasulullah Kepada umat ini kan Rasulullah kan Berda'wah Nah Sini-sini mas Ini judulnya Jodulnya Ngopi bareng Gus Nur Binteni kopinya Belum datang Nanti tadi Dialog formalis Kalau sekarang Dialog subtantif Karena bener-bener ada kopinya Engge Alhamdulillah Alhamdulillah Ini udah berapa menit durasinya 29 Biasanya berapa 45 Oh ya weh Dibiasakan 45 aja Nah jadi Orang kalau sudah seperti ini Susah mas Dia hidup segan Mati tak mau Ya seperti ini Nah saya kembali ke konsep Kasih sayang tadi Makanya kan Rasulullah itu Nanti kau begini Tolonglah saudaramu Yang Dizalimi Dan yang berbuat zolim Nah sahabatnya kan bingung Kalau Ya Rasulullah Kalau kami diminta Menolong orang yang dizalimi Kami paham Tapi bagaimana Kami menolong Orang yang berbuat zolim Kata Rasulullah Cegah dia dari Kezoliman Nah sebenarnya kita Podcast Diskusi Ini sebenarnya Bukan kebencian Nanti jangan dianggap di pasal 28 Ayat 2 Junto 45 Ayat 2 Undang-undang umat 19 Tahun 2016 Tentang menyebar kebencian Dan permusuhan Berdasarkan suku Agama, ras Dan antar golongan Ancaman 6 tahun Bukan Itu pun juga pasal kan Baru di rezim Ya iya Sebelumnya gak pernah Dimainkan Gak ada pasal itu Itu kan untuk Translasi elektronik kan dulunya Sebenarnya begitu Makanya zaman SP Undang-undang itu sudah Gak pernah ada yang ditangkep Zaman SP Nah di zaman sekarang Itu diaktifasi Dikit-dikit Sara Dikit-dikit Pasal itu Nah maksud saya Saya gini Jadi kita itu Sebenarnya Tidak berharap Kepada mereka Kadang-kadang kita cari Ridha Allah Tapi dipahami bahwa Kalau gak ada orang yang Mengingatkan Ngilek ke orang-orang Zolim Ini berarti gak ada yang sayang Jadi sebenarnya Dakwah itu adalah Wujud kasih sayang Rasulullah kepada umat Coba kalau kanjeng Nabi Dapat wahyu Untuk dirinya sendiri Kan selesai sebenarnya Tapi diperintahkan Untuk disampaikan Dan kita pun umatnya Diperintahkan ketika Tau balilu'ani walau ayat Sampaikan walaupun satu ayat Nah itu yang sering Saya ulang-ulang Agar Orang-orang di pemerintah itu Tidak punya tendensi Negatif terhadap Kritik yang diajukan Oleh masyarakat Dan kita itu kritik Basisnya bukan hanya Ini karena kebebasan Berekspresi yang dijamin Undang-undang Bukan Lebih jauh dari itu Ini perintah akhidat Motivasinya bukan hanya Mengingatkan kekuasaan Motivasinya cari Ridha Allah Maka di titik itulah Orang-orang yang Mengeritik rejim Karena cari Ridha Allah Tuh Tidak pernah bisa dibayar Beda kalau ngeritik Dalam rangka proposal Ngeritik goes Tapi sebenarnya Biar dapat komisaris Makanya ada istilah Bismillahirrahmanirrahim Komisaris Nah Itu kan ngeritik Dalam rangka Dapat posisi Jadi saya kira Itu yang membedakan kita Dengan Kelompok-kelompok Pengkritik Makanya saya heran Ada orang tuh Selama ini ada mayem Karena dekat sama Kekuasaan Tapi sesekali Dia menyala Itu proposal Gong-gong Terus Itu Belum cair ya Bukan Udah dikasih Udah habis Gong-gong lagi Cari Tulang lagi Itu Itu sinyal itu Tulangku udah habis nih Kirim lagi Alhamdulillah Kita berada di barisan Yang Di luar itu ya Mas Ahmad Dan itu yang membuat Lidah kita itu Enggak kelu Itu disitu Sebab Kalau orang itu Punya tendensi Setiap ngomong Dia mikir Nanti juragan saya Marah nih Nanti yang ini Enggak boleh nih Nanti gak boleh nih Nah kalau kita kan Merdiko Ngomong apa aja Apa urusannya Saya gak ada Kemaslahan dengan kalian Saya kritik-kritik aja Saya gak minta Komisaris kepada kalian Gak minta Jadi staff ahli kalian Kalian keliru ya Saya ingat kan Kalian bener Yang gak saya puji Karena tugas saya Cuman mengkritik Kalau bener Saya puji Itu saya buzzer Tugas kita Hanya ngoreksi yang keliru Bukan memuji yang benar Yang benar Biarkan aja Karena pernah ada yang kritik saya Kok gak ada Benernya di mata saya Rezim ini Kan ada yang baik Yang baik ya diemin Biar ya Tugas dia Ya udah tugas dia Masa yang bener Kemudian dipuji-puji Ya buzzer Itu bukan kritikus Jadi hadis apa yang dibatakan Barusan itu Menolong orang yang dolim Unsur Ahok Saya jadi ingat Beberapa hari yang lalu Tapi dipelesetkan Ada pilkada Tahun 2016 Unsur Ahok Tolong Ahok Suruh pilih Ahok Itu dipelesetin Kurang ajar Itu yang meleset Makanya kemarin Ada yang kini Kus gimana Supaya saya terlepas Dari dunia riba Oh Ceratan riba Mas Ahmad Ternyata Saya baru nemukan Formula yang lebih Paten mas Apa itu Ya buatlah dirimu Di blacklist sama bank Oh iya Dianggap potensial Makan Banggalah kamu Kalau namamu jelek di bank Tapi kan orang sekarang Takut namanya hilang Namanya jelek di bank Kan takut mas Dia gak mikir namanya Dia ada hadapan Allah Jelek atau buruk Tapi dia Malah mikir Loh nama aku rusak di bank Bagaimana nasibku Ada itu mas Oh sampai segitunya ya Iya Jadi lebih baik memang Aku bangga di blacklist bank Udah selesai Itu pintu pertama itu Paten itu Dan ini sudah mulai aku Terapkan ke beberapa Klien Lumayan mas Ya kalau kreditmu majat Ya sudah lah Di satu sisi ya Itu pikirkan Tapi di sisi lain Bersyukur lah Berarti kamu itu Udah jelek Namamu di bank Bang itu udah bersyukur Gitu ya itu Jadi gak mungkin Nganjikan kredit lagi Lagi ya Lagian gak ada Bank baik Bank itu dimana-mana Ada maunya Oke Apa mana mas Tadi itu Nadiem Nadiem Nah itu kan mengeluarkan Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Alasannya sih Untuk menghilangkan kekerasan seksual Tapi pasal-pasalnya Justru melegitimasi Perzinahan Karena menurut dia Ya kekerasan seksual itu Hanya terjadi Kalau Tidak atas keinginan Korban Tapi kalau korban Mau Ya hilang unsur Kekerasan seksual Berarti kan sama saja Membolehkan Nah ini sedang rame nih Muhammadiyah dan yang lain-lain Tidak kaget mas Maka kalau gak gitu Kalau menteri kayak gini Gimana nih guys Kalau gak gitu ya Berarti bukan rezim Jokowi Kalau gitu mas Ya lagi-lagi kesana Jadi Ini kalau dibahas Sampai subuh Gak selesai loh mas Mau dua hari Dua malam nonstop Gak selesai Saya sudah ketemu Beberapa guru Baik PNS Baik honorer Baik sukwan Apa-apa 99,9% Mereka gak cocok Sama sistem pendidikan Yang sekarang Mereka hanya ngempet Mereka hanya batin Mereka gak bersuara Ya Aduh kah Sebenarnya Saya menduga kuat Mereka itu bersyukur Ada orang seperti kita Terwakili Karena mereka ada resiko Kalau kita kan Gak ada resiko Bukan PNS Iya Di situ gue kadang-kadang Saya kenapa harus bersuara Lu yuk Selalu menasih ngomong Kalau kita kan gak ada pikiran Besok atasan Mau mutasi Rotasi Mau dibuang ke Papua Gak ada urusan kita Kita merdeka Tapi kalau PNS Tadi itu 2021 Sudah peradaban Sudah secanggih ini Masih ada guru Yang gajinya 300 ribu Itu loh Anaknya dua Anaknya tiga Rumahnya ngontrak Aduh Tapi itulah Kepaha pesaran Allah Dahlah kok ya cukup Kalau ditalar gak cukup Itu Gus Bingung kita sendiri Kok bisa Mas hidup Boleh cukup Boleh Tapi ya Bukan cukup Mas Dicukup-cukup Tentang panting Cari kerjaan Di luar itu Mas Artinya kalau dari sisi Negaranya Ya ini Zolimnya sudah luar biasa Lah iya mas Luar biasa Makanya Aku kadang gini Mas Aku mari datang Menteri Anggelman Gak telaten Mas Nah sekarang Apa yang tidak Sekarang Gak hafal Pancasila Jadi duta Pancasila Yang orang yang moralnya Rusak di bedang sek Aja malah Dijadikan panutan Jadikan lidola Sekarang kok bolak-balik Tentara Jadi menteri agama Ya kan Sekarang seperti itu Ya udah Podol-podol gitu Kok gak aku Jadi menteri Ini kan beres gitu mas Iya iya Apa Ini di tahun Dusta ini saya Tapi gak mungkin sih mas Aku tadi menteri Sama tadi menteri Gak mungkin lah Gak nyambung lah Saya kalau udah begini Itu ingat hadis Rasulullah Di rewat Imam Turmudi Panjang Nabi itu Nanti kau begini guys Saya ti'alan nasi Sana'atun Khadda'atun Akat tiba satu zaman Ya Orang yang banyak bicara Jadi Orang yang dusa Dianggap benar Orang yang hianat Dianggap Dipercaya Yang aman Dianggap Perhianat Nah kayak Hari ini kan begitu Dan banyak orang Banyak bicara yang bukan Makomnya Nah Orang-orang yang Ya bodoh Terus mengurusi Urusan masyarakat Urusan publik Ya sekarang Kayaknya itu Kalau melihat begitu Sekarang Tapi ya tadi Saya tetap punya keyakinan Karena Allah itu selalu Menurunkan Hambanya Yang selalu membuat Perbaikan Di tengah-tengah Muka bumi itu Dan kabar-kabar Akhir zaman itu Ada kabar Yang seperti itu Ada juga kabar bayar Misalnya Kau muslimin Nanti akan kembali Berkuasa Barat dan timur Disatukan Nanti orang Nggak ada lagi Mau nerima sedekah Karena semua Sudah makmur Nah itu insyaallah Ya beriringan saja Ya sudah Jadi gini ya Teman-teman Ini mengurucut lah ya Jadi intinya Kita ngomong Seperti ini Ini Nggak ada yang bayar Nggak ada sponsornya Udah itu aja Intinya Kurung Mas Ahmad ini Punya rumah tangga Yang bahagia Sakinah Mawadawar Rohmah Gitu kan Udah nyaman Zona nyaman Saya Ya sudah lah Disyukuri Zona nyaman Maksudnya gini loh Lek ngomong ini tuh Nggak ada kepentingan Bahkan kalau boleh jujur Untung-untungannya Nggak ada untungnya Mungkin secara materi Resiko ada Untung nggak ada Tapi kita tetap Melakukan Ini demi apa Ya Demi Keseimbangan Kalau kita Nggak ngomong Nanti apa Gitu kan Ini juga demi kalian Ya Demi kalian Bukan Bukan demi Bazar ya Jadi maksudnya Ini Kita ngomong Untuk Bazar ya Kalian Memuji Memuji Terus Bahkan sampai Kelewatan Batas Memujinya Karena Kalau Bazar yang Bazar yang asli Wajar Kamu dibayar Nah aku yang kasihan itu Kami tuh Ada yang rumahmu Masih ngontrak Ya kan Dimakan aja Susah Tapi kamu Memuji Terus Rezim yang Bobrok Seperti ini Kamu puji Terus Padahal BPJS Kamu nggak kuat Bayar Sakit Kamu yang nggak Punya duit Untuk berobat Tiap hari Kamu hanya sibuk Cari utangan Kok sibuk Hanya utang Dari Satu utang Ke utang yang lain Itu konsep hidupmu Nggak ada Kamu punya rumus Besok apa yang Aku jadikan uang Nggak ada Yang ada hanya Besok utang kemana ya Besok nutup utang Yang mana ya Hidupmu seperti itu Rokok Utang Anakmu susah Istrimu susah Besok jual apa ya Jual apa ya Besok gardenku Barangku di garden Besok habis yang mana ya Tapi kamu sibuk Memuji Gitu mas Ada orang yang Seperti itu mas Banyak Banyak gitu loh Itu loh maksudku Kan kasihan Hidup kalau begini Atau kamu punya ketua Kamu punya pimpinan Ketuamu itu loh Mobilnya mewah Rumahnya mewah Dan ketuamu Nggak mikir hidupmu Nggak mikir Kesejahteraanmu Kamu utang Tapi kamu masih Menjilat Menjunjung tinggi Ketuamu itu loh Bok ya hidup sekali Bok ya yang merdeka Gitu loh Gitu mas Ahmad ya 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 Eh Justru yang kita ini Diserang mas Kita yang dituduh Nyinyir terus Padahal kamu nyerang kita Kita nggak akan kalah Kita nggak cari kemenangan Gitu mas ya Coba kamu serang Bila perlu kamu Wiritan sehari semalam ini Ahmad setan Gusnur setan Ahmad setan Gusnur setan Coba tak tantang kamu Wirito satu juta kali Seperti itu Kami nggak akan jadi setan Gitu ya Ini kan Ustaz Ahmad ini Coba tak tantang kamu Ustaz Ahmad anjing Gusnur anjing Ahmad anjing Gusnur anjing Coba sehari semalam Belapu tujuh hari Tujuh malam Kamu baca Wiritan seperti itu Kami nggak akan jadi anjing Yang ada rezeki kami Semakin tambah Lalu sementara kamu itu Malah kamu yang jadi anjing Bahwa ya sadar gitu loh Hidup susah kok Muji-muji rezim yang Bobrok seperti ini Sama tutup mas Kurang lebih seperti tadi tuh Iya Menurut kacamatan jenengan Gimana Ya jelas begini Gus Sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oke Itu ada amanah da'wah ya Kenapa kita Mengkritisi rejim Karena kalau ada Kebaikan dari kekuasaan Maka kebaikan itu Akan meliputi seluruh umat Sebaliknya kalau di kekuasaan itu Ada kerusakan Korbannya seluruh umat Kalau pribadi si fulan-fulanah Dia bermasalah Paling korbannya Pribadi fulan dan fulana Dan keluarganya saja Tapi kalau Pribadi itu oleh Seorang presiden Dia bikin kebijakan ngacok Seluruh rakyat Makanya benar Rasulullah mengatakan Bahwa Sayyidu Suhada itu Adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Dan seorang laki-laki Yang menyuruh kebenaran Dia hadapan penguasa zulim Dan dia Meninggal Kenapa? Karena resikonya lebih besar Kalau Jewer Gus Nur Jewer saya Tidak ada resiko Tidak ada resiko Tapi Jewer kekuasaan Sebab satu kekuasaan itu marah Dia gunakan alat-alat kekuasaan Tapi sekali lagi Kami ingatkan itu bukan membenci kekuasaan Tadi Karena melas aseh kita Karena kita Ingin bareng-bareng selamat Lawang hidup ini Cuma Saat termomampir Tadi kalau kita bicara Kalkulasi Ayat Al-Quran Paling Seberapa detik Berapa menit Tidak ada jam-jaman Dan kita itu Sedang investasi Untuk kehidupan yang kekal Ini di akhirat Di mana Di sana itu Kehidupan yang sesungguhnya Salah di sini Selamanya Maka kita berusaha Baik di sini Dan kalau ada Misalkan Kita berusaha Memberikan aktivitas dakwah Kemudian ada upaya Tidak akan mengurangi Pahala kita Tidak akan mengurangi Juga semangat kita Oh kita ini Dibuji Tidak akan mabur Diledek-ledek Juga tidak akan hancur Kita itu biasa Nah itu yang saya ingatkan Kepada siapapun Yang Tidak sependapat Dengan dakwah itu Saya kira Simpan energinya Untuk nyinyir Capek Karena pasti Tidak akan Kita reken Dan yang jelas Kita itu Sayang Sama penguasa Karena mereka juga Muslim Ingin mereka itu Menjadi pemimpin Yang adil Yang akan menjadi Salah satu Golongan yang Dijamin masuk Surga Caranya apa Ya kita Mengingatkan Deneng wis Dilek No kok Tapi tetap Melakukan itu Itulah Pilihan yang telah Diambil Dan kita Nanti di akhirat Jadi saksi loh Gus kita Gus Nur Dulu kamu di dunia Sudah mengkritik Belum Atau kamu malah Diam Atau kamu mendukung Gus Nur Kan tenang Nanti Sudah Bahkan 10 bulan Ya Kalau sudah begitu Kan Oh iya Selolos Tapi kalau Belum Enak Wahai Sampai Sibuk Sholat Sibuk Zakat Sibuk Tapi Lupa Dengan Keadaan Kahanan Mampir Sik Sampai Kira-kira Begitu Nah Saya kira Itu Visi Yang kita Lakukan Dalam Dialog Dialog Diskusi Jadi yang terakhir Ini ya Penutup Bahwa Coba Saya tanya Anda yang Benci Ustadz Ahmad Anda yang Nyingir Ustadz Ahmad Coba Hitung Sudah berapa Bulan Sudah berapa Tahun Anda Nyingir Ke Ustadz Ahmad Baik di komen Di channelnya Atau di mana Coba Tanya sama hatimu Berubah enggak Enggak Coba Ya tetap Bahagia Tetap Hidup Normal Bahkan Enggak Punya Beban Nah Sekarang Pertanyaan Dibalik Gimana Hidupmu Channelnya Jelas Ahmad Ghosinuddin Channel Jelas Kredibilitasnya Jelas Di pengadilan Lantang Ya Berantem sama Hakim Berani Bahkan Ini maaf ya Berantem sama Penyidik pun Berani Saya pernah Waktu didampingi beliau Di penyidik Di polde Itu berantem Sama penyidiknya Berantem hujah Maksudnya Berani Tetap Nah sekarang Kamu Channelmu apa Channel gak punya Konten gak punya Modal email Untuk nyinyir Begitu di klik Gak ada kontennya Bergabung di youtube Sudah 2 tahun 3 tahun 10 tahun Tapi subscribe Cuman 5 ekor Nyinyir sama beliau Oke ya Terus kamu Nyinyir sama saya Coba Tak lihat itu Mas ada 5 tahun Nyinyir sama saya Gimana kontennya Gak jelas Alamat gak jelas Tak klik Diklik sama admin Bergabung di youtube Sudah 7 tahunnya lalu Subcribe Cuman 7 ekor Ya kan Sementara aku tetap Sehat Gitu loh temen Yang realistis Gitu loh Jadi kamu gak akan Untung apa-apa Nyinyir sama kita Kamu gak akan Untung apa-apa Dan aku gak akan Jatuh hanya Gara-gara nyinyirmu Gitu loh Bahkan kalau Mau tak kasih rahasia Buka-bukanya Aku kadang berdoa Ya Allah Jadikan orang yang Nyinyir ini Kerasan disini Ya Allah Kalau gak ada dia Aku butuh Seandainya kamu Cebong itu Kan kamu Tak kasih makan loh Biar kamu Kerasan Dinyinyir itu Kamu gak sadar Kadang-kadang sih Nakal pikiranku Seperti itu Oke ya Jadi aku Sama Mas Ahmad Menindir Atau mengkritik Itu bukan Tanpa resiko Dan Tidak ada kepentingan Resikonya ada Bayarannya gak ada Dan seterusnya Jadi dan ini Untuk kebaikan Bangsa, negara Dan agama Dan umat Intinya itu Ya Mas Ahmad Sampun Dan terakhir Mudah-mudahan Kita doakan Gus Nur selamat Sehat selalu Dilindungi Allah Dijauhkan dari Marabaya Dan menjadi Walinya Allah Dimana Kalau Gus Nur bicara Itu haknya Adalah Pembicaraan dari Allah Berjalan Itu yang berjalan Allah Sehingga tidak ada Satupun mahluk Baik manusia jin Atau mahluk lainnya Yang Bisa memberikan Mudorot Kepada Gus Nur Juga terhadap saya Amin 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 Karena Tidak ada perlindungan Yang paling kokoh Kecuali perlindungan Dari Allah Subhanahu Hasbunallah Hasbunallah Sampai ketemu Besok kita bedah rumah Mas Peresmian Alhamdulillah Lu bedah rumah Mas Bukan menteri Apa mas Menteri Perekonomian Bukan Berumahan Bukan menteri Sosial Tapi kita bedah rumah Mas Dan tidak perlu Marah-marah Untuk bedah rumah Ada menteri Sosial Tapi marah-marah Terus Ya Gitu saja Permisah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh